Intro Menteri Lingkungan Hidup mengapresiasi sepak terjang polisi hutan dalam peringatan hari ulang tahun ke-57 Polisi Kehutanan tahun 2023. Polres Tulung Agung, gelari rius akhir tahun 2023 terkait capaian dan kinerja sepanjang tahun ini. Jumat Mesadu, Polres Kelungkung berikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Selamat siang pemirsa Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 29 Desember 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi sepak terjang polisi hutan dalam melaksanakan perlindungan serta penanggulangan tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan karena polisi hutan merupakan garda depan, pelindung, dan pengaman kawasan hutan Indonesia. Hal ini disampaikan dalam apel peringatan hari ulang tahun polisi hutan ke-57 di Jakarta. Direkturat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan apel untuk memperingati hari ulang tahun polisi kehutanan yang ke-57 di Gedung Manggala, Wanabakti, Jakarta, Kamis 28 Desember 2023. Apel tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya, yang bertindak sebagai inspektur upecara. Tema hari ulang tahun ke-57 polisi hutan tahun ini adalah konsolidasi peran polisi hutan sebagai garda depan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyampaikan apresiasi kepada jajaran polisi hutan di seluruh Indonesia. Kepala Polhut Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada jajaran polhut di seluruh penjuru tanah air yang senantiasa memberikan komitmen, dedikasi dan kerja-kerja terbaik dalam menjaga kelestarian ekosistem sumber daya hutan, lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan kebanggaan kita kepada Polhut Indonesia atas kiprah panjang dan jejak pengabdian dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam upaya perlindungan hutan dan penanggulangan tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Saudara adalah garda terdepan, frontliner dalam melindungi dan mengamankan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati. Tahun ini, apel tidak hanya dilaksanakan di Jakarta, melainkan turut digelar di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Polisi hutan memiliki peran menjaga dan melindungi kawasan hutan Indonesia. Hutan sendiri memiliki peran sebagai penjaga ekosistem sekaligus rumah bagi keanekaragaman hayati di dalamnya, yang menjadi sumber energi di masa depan, sumber pangan, dan sumber obat-obatan, sehingga perlu ada upaya perlindungan, terutama Indonesia yang memiliki kawasan hutan. Pemirsa, berikut ini lima arahan langkah strategis untuk konsolidasi penguatan peran polisi hutan sebagai garda depan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berkelanjutan, yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam peringatan hari ulang tahun polisi kehutanan yang ke-57. Terima kasih telah menonton! Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo menghadiri kegiatan sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini diselenggarakan di Tambak Kemangi Resort pada Rabu lalu. Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo menghadiri kegiatan sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan petugas KPU, TNI Polri, dan masyarakat sudah siap untuk melaksanakan pemilu 2024. Dengan adanya simulasi ini, petugas yang telah ditunjuk untuk pemungutan dan penghitungan suara dapat memahami seluruh proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk itu, perlu adanya komitmen bersama seluruh pemangkup kepentingan agar penyelenggaran pemilu 2024 nanti dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi, menyukseskan, dan menggunakan hak pilihnya dalam Pesta Demokrasi Mendata. Tim Humas Polaris Pororogo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetap bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Terima kasih. Pemirsa tetap bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.